Selamat datang, dan hari ini kita, kami akan mengadakan language. Hari ini yang akan menjadi bintang tamu hari ini adalah Prof. Wayan Arka dari Australia National University, tapi sebelumnya saya ingin meminta Bapak Toto Suhardianto, selaku Kepala Departemen FIBUI, untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum acara kuliah linguistik ini dimulai. Silahkan Pak Toto, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazar. Baik, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Iwen Arka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Iwen Arka yang sudah bersedia untuk hadirnya. dalam kegiatan kuliah umum ini. Dan selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh peserta dalam Language and Linguistic Lecture Series. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman semua yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, bahkan dari negara jiran. Kuliah ini merupakan rangkaian dari Language and Linguistic Lecture Series yang telah dilangsungkan sejak semester lalu, pada tahun 2020. kuliah kali Indonesia, kembali dalam bidang linguistik typology, yaitu Prof. Iwen Arka. Beliau merupakan Prof. Linguistik pada School of Culture, History, and Language, College of Asia and the Pacific, Australia National University. Dalam kuliah yang berjudul On the Diversity of Australian Languages from Sociological Linguistic to Language, Typology, and Theory, Pak Wayan akan memaparkan selainnya bahasa-bahasa Austronesia dari aspek keberagaman yang nyata, baik dari segi etno-sosial linguistis maupun dari aspek tipologis. Baiklah, saya tidak akan mengambil banyak waktu. Sebelum saya akhiri sambutan ini, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Wayan atas kesediaan untuk memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Semoga kuliah ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang kondisi keberagaman bahasa-bahasa di negara kita, Indonesia. Kepada semua hadirin, saya ucapkan selamat mengikuti pilihan ini. Saya kembalikan kepada Pak Nazar. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Toto. Sebelum saya memulai, saya ingin memberikan pengumuman bahwa selama berjalannya kelas ini, kami mohon agar Bapak dan Ibu peserta kuliah linguistik ini untuk mematikan mikrofonnya untuk sementara. Dan kelas ini akan disampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi untuk sesi tanya-jawab, Anda bisa bertanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. So, if there is any of you who cannot understand Indonesian or that you feel more comfortable to use English, then you can ask in English after the session. Dan PowerPoint-nya juga sudah ditulis dalam bahasa Inggris, jadi kami berharap ini bisa dilakukan secara bilingual. meskipun penyampaian utamanya adalah dalam bahasa Indonesia. Kemudian, sebelum saya memulai juga, saya ingin memperkenalkan, mungkin tanpa perlu diperkenalkan panjang lebar, kita semua sudah mengenal Pak Wayan Arke di sini, karena beliau cukup, bukan cukup, beliau ada salah satu linguistik, yang saya bisa katakan, saya banyak belajar dari tulisan-tulisannya. Dan beliau adalah Head of Linguistic Program di School of Culture, History, and Language, College of Pacific Australian University, Australian National University, dari tahun 2014 sampai sekarang. dan ketertarikan riset beliau cukup banyak sebenarnya, terutama di bidang Australian and Papuan Languages of Eastern Indonesia, language typology, kemudian syntactic theory, terutama untuk lexical functional grammar, dan language documentation, socio-linguistic, dan anthropological linguistic, sebenarnya masih ada lagi yang lain. dan mungkin tanpa mengambil banyak waktu, saya akan persilahkan langsung Pak Wayan, silakan. terima kasih Pak Nasar dan Pak Rota. Oke, saya share my screen. Oke, let me share my screen. Oke, bisa dilihat ya? Iya Pak. Oke, selamat siang waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam atau sore di berbagai belahan dunia lain, kalau ada yang mengikuti dari berbagai belahan dunia lain, saya tidak tahu ya. Hari ini saya ingin berbicara tentang keberagaman bahasa-bahasa Austronesia, dari berbagai sudut, karena ini diharapkan untuk audiens yang luas, begitu, jadi saya akan berbicara berbagai aspek dari socio-historical linguistics, tetapi mungkin cuma servisnya saja ya, seperti orang lancong ke suatu kota di dunia, begitu, yang punya waktu sedikit, tetapi biar tahu banyak, jadi mungkin dari atas bus begitu ke sana kemari, begitu, jadi knowing a little bit about in a particular interest in particular spots around the town, tetapi kalau nanti Anda ingin lebih tahu lebih banyak tentang hal-hal tertentu, nanti kuliah yang lain, saya kira. Oke, so, saya akan berbicara sedikit mengenai background terhadap berbagai isu-isu yang terutama nanti terkait dengan teori dan tipologi bahasa, tetapi sebagai konteks itu kita ingin lihat sebaran geografis bahasa Indonesia dan sedikit sejarahnya, bagaimana itu terkait dengan fitur-fitur, fitur-fitur dari bahasa Indonesia yang menarik untuk dikaji. harapan saya semoga overview ini memberi Anda background bagi yang sudah tahu, mungkin sedikit repetition, tetapi mudah-mudahan nanti di bagian belakangan dari kuliah saya ada hal-hal yang menarik untuk dilihat. Kita lihat nanti variasi sebaran geografi yang begitu luas yang menyebabkan ada aspek-aspek budaya, sosial, linguistik begitu itu yang menarik untuk dilihat. Tentu karena kita linguist, tertarik dengan tipologi bahasa dan juga teori-teori bahasa, khususnya teori morfo-sintaksis bidang yang saya guni. Kita lihat sebaran bahasa Austronesia ini begitu luas seperti dalam peta ini. one of the greatest or the largest families menyebar itu dari Taiwan di ujung sini sampai ke Madagaskar dan sampai ke Pasifik. Selain itu, dalam perjalanan penelitian-penelitian dari beberapa abad yang lampau, studi-studi bahasa-bahasa Austronesia juga lumayan sudah banyak, sehingga kita sudah mulai sekarang we have a good understanding of the families and sub-families and the groups and the features, linguistic features and the patterns across the Austronesian world. Itu hal yang menarik. Dari sudut jumlah bahasa, bahasa-bahasa Austronesia itu sekitar 1.274, itu sekitar 1.5 dari total jumlah bahasa di dunia. Mengapa bahasa-bahasa Austronesia dan studi-studi tentang bahasa Indonesia itu mempunyai kontribusi yang begitu bagus dan menarik untuk kita lihat? karena sebarannya yang demikian luas dalam geografinya, perkembangannya itu menjadi test bed, menjadi test cases begitu untuk sub-branches in linguistics, terutama historical linguistics, kalau Anda belajar historical linguistics, development of languages, perubahan-perubahan keperaturan bahasa dan itu sangat sudah maju di linguistics Austronesia. Dan juga terkait dengan itu, sebab bahasa adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia dalam perjalanan kehidupan manusia, migrasi, lain sebagainya, penyebaran dari Austronesia di Taiwan dan ke berbagai daerah di Pasifik umpamanya itu juga memberi insight windows pada human prehistory, bagaimana perubahan bahasa terkait dengan apa-apa yang dilakukan orang dalam perjalanannya dari pulau dari mana padi berasa rempamanya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang dari sejarah dan juga dari arkeologi. Saya lebih banyak tertarik dengan aspek kebahasaan yang nanti melingui state theory. Zaman dari dulu mereka orang-orang Austronesia menjembar lewat laut. The history of migration through the oceans. Kita lihat ini sebarannya asalnya diketahui di paling sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu di Taiwan dan belum jelas ada orang susah. Tapi ada yang sudah meneliti ke situ. Dia menyebar ke selatan lewat Filipina kemudian lewat Borneo lalu ke Madagaskar. Bahasa Malagasy di Madagaskar itu sebenarnya sangat terkait dengan bahasa di Kalimantan sini. Kemudian ada yang menyebar dari Sulawesi utara ke selatan dan sampai ke arah Flores sana. Ada juga lewat timur dari sini ke Maluku lalu ada karena laut itu harus laut ke sini. Jadi bahasa Austronesia ada bukti-bukti dia menyebar dari Sulawesi di Kestilatan Nyebrang ada yang sampai di Flores. Saya penelitian di Flores jadi di Manggarai daerah Flores Barat itu pengaruh bahasa Makassar jadi ada daeng. Jadi ada lexical-lexical items yang masih kita lihat. Sekarang di sini tetapi juga karena arus itu ada mengarah ke sini. Jadi perkembangan bahasa Austronesia juga ada dari timur jadi dari Maluku ke sini mengikuti arus ke Barat. Jadi kalau kita lihat sebaran bahasa Austronesia di Flores itu akan menarik sekali kalau dilihat dari segi sejarah bagaimana orang Austronesia masuk. Yang menarik nanti kita akan lihat juga di sini sebaran bahasa Austronesia itu bercampur dengan bahasa non-Austronesia bahasa Papua. Jadi ciri-ciri peninggalan-peninggalan remnant dari lexical items di bahasa-bahasa di Nusa Tenggara itu mencerminkan kontak bahasa di daerah Nusa Tenggara Timur Maluku itu terjadi bergelombang tidak sekali jadi ada berbagai gelombang wave of migration of Austronesian people yang berinteraksi dengan orang non-Austronesia yang dari sini itu hal yang menarik sudah banyak juga penelitian mengenai hal itu kemudian tentu dari utara Maluku sini menelusuri menyisiri utara Papua lalu ke Pasifik jadi terjadi kontak bahasa di utara di sini dan kita lihat ada interaksi kontak dan kita kelihatan kalau diteliti di bahasa-bahasa di sini mempunyai fitur-fitur yang mix nanti kita lihat dan saya ada meliti bahasa di selatan di sini di Papua di New Guinea bagian selatan di sini di sini tidak ada kontak bahasa Austronesia dari zaman dulu tapi sekarang karena bahasa Indonesia masuk ke situ dalam zaman Indonesia modern modern Indonesia tentu ada itu cuma belakangan dari bahasa Indonesia yang mempengaruhi bahasa lokal yang mirip dengan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia oke jadi itu secara apa namanya singkat perkembangan perjalanan bahasa Indonesia oke jadi dari Taiwan tadi sudah kita singgung asalnya sekitar 5.000 tahun yang lalu 3500 sebelum masehi oke dan ini kalau bukti-bukti tentang klasifikasi jadi orang-orang historical linguistics historical linguistics tertarik dengan bagaimana bahasa yang ada di Taiwan itu menyebar lalu berubah lalu menjadi bahasa yang berbeda-beda begitu sampai umpamanya di bahasa-bahasa di bahasa Bali bahasa Jawa ini daerah-daerah di Western Malayu Polynesian Language Groups ini adalah bahasa-bahasa di Indonesia bagian tengah dan barat dari Bali ke barat dari Lombok ke barat sementara di Sumbawa itu sudah mengarah ke sini tentu ini ada garis-garis begini maksudnya ini adalah semacam dialect tidak ada bukti ini masih terjadi perdebatan kalau Anda baca di literatur jadi sekitar 5.000 tahun yang lalu di sini setelah 1.000 tahun berikutnya sekitar 3.000 tahun yang lalu sudah ada di Filipina di Indonesia kemudian sekitar 1.500 tahun yang lalu sudah di katanya di Pasifik dalam perjalanan ini tentu banyak hal-hal yang sudah berubah nanti kita lihat mengenai berbagai tipe-tipe bahasa-bahasa terutama di Indonesia yang menarik kita lihat dari sudut tipologi begitu tentu di darah Pasifik juga terus berubah ada Porto Oceanic menyebar sampai di Eastern Island dan sampai ke Hawaii juga begitu jadi sebaran yang begitu luas menyebabkan variasi yang begitu kaya jadi dunia berbeda dan sosial seperti kita lihat tadi dari Taiwan ke selatan Filipina ada pulau-pulau Indonesia juga archipelago yang begitu luas dan ada juga Pasifik yang begitu luas menyebabkan bahasa itu mengalami adaptasi seperti kalau Anda belajar mengenai language ekologi ekologi yang bervariasi berubah-ubah dan beradaptasi menyebabkan bahasa juga berubah sesuai dengan ekologinya there is a close interaction between language and its ecology by ekologi I mean not only physical ekologi but also cultural ekologi dan apalagi kita lihat tadi itu ada kontak antara Papua dan non Papua dan juga dalam perjalanannya di daerah-daerah di Filipin sebelum orang-orang Austronesia datang sudah dipikirkan ada orang negrito ada orang-orang asli yang bukan Austronesia termasuk di Flores orang-orang hobbit yang ada di Flores itu jauh di belakang dan bukti-bukti kebahasaan sekarang sudah sangat susah dilakukan orang-orang di arkeologi melihat bukan hanya bukti kebahasaan tapi bukti-bukti tentang hasil budaya keramik dan sebagainya peninggalan begitu tetapi intinya perubahan landscape alam itu menyebabkan juga perubahan dalam bahasa Austronesia oke umpamanya kita lihat ini di Madagaskar kalau Anda pergi ke Madagaskar saya pernah ke Madagaskar di kino speaker tahun 2018 yang lampau ternyata di situ juga itu jembatan kalau bahasa Bali jembatan dari Banggu itu titi namanya kebetulan guide saya orang Madagaskar lokal itu titi juga di situ jadi itu menarik bahwa kata titi titian bahasa Indonesia titian juga itu masih itu sama begitu kemudian tentu ada rice field di Bali dan juga di berbagai belahan di dunia termasuk New Zealand orang Maori di situ bahasa Austronesia sampai di New Zealand Selatan Jauh ke situ atau di Flores atau di daerah PNG di situ variasi ekologi alam yang begitu bervariasi sehingga menjadi kalau dilihat dari variasi bagaimana interaksi bahasa dengan ekologi menjadi sangat penting dan menarik untuk dilihat jadi adaptasinya berbagai ada orang yang jadi itu itu alamnya kemudian orangnya juga jadi orangnya itu ada yang nomad orang yang nomaden ada orang yang di laut ada orang yang bertani jadi ada orang yang memelihara kerbau yang ada alamnya hanya ada apa namanya ada sungai lebar dan sebagainya dan ada yang bercocok tanam dengan padi akan mempunyai kosa kata yang bervariasi jadi variasi kosa kata terkait dengan ekologi menjadi sangat penting untuk dan juga kita lihat faktor budaya kalau kita lihat kontemporary Indonesia kita lihat agama-agama modern yang baru di Bali di Jawa juga memberi warna terhadap kosa kata di bahasa itu dan juga dalam konteks budaya kalau kita lihat umumnya apa tatooing face tatooing jadi kalau Anda ke Taiwan orang aboriginal di Taiwan itu bukan orang Han orang Han sekarang itu kan datang dari Cina belakangan ini setelah apa namanya nasionalis Cina yang di di dikalahkan oleh permintaan komunis dalam abadi yang lampau tapi orang-orang asli aborigin Austronesia itu mukanya seperti saya dan seperti Anda saya di situ sekitar tahun pernah mengunjungi tahun 2009 jadi bertemu dengan orang mereka orang aboriginus itu kelihatan seperti saya jadi kulit sawo matang jadi kita melihat saudara-saudara dan juga ada tatou muka yang juga ada orang di Maori di New Zealand begitu jauh jadi tradisi tatouing muka jadi ada aspek budaya yang terbawa tampaknya terbawa bukan masalah kebetulan dan juga kalau kita lihat nose kissing jadi ber greeting menyapa dengan cium adu hidung itu ada di Sumba dan pulau-pulau sekitarnya di Rhode Island sebagainya sampai ke timur itu itu nothing sexual here itu apa namanya tradisi dan itu ada sampai Hongi namanya di New Zealand juga di New Zealand waktu presiden kita ke New Zealand beliau juga menyapa dengan local greeting it's interesting cultural traits that you see across part the Australian world dan itu bukan suatu kebetulan dan dalam zaman modern perubahan-perubahan juga banyak terjadi dari darah yang memang kelihatan asri seperti ini seperti di darah di Solomon di Pasifik itu akan memberi warna bahasa yang berbeda dan juga ini tau ini dimana ini di Jakarta kelihatan kontras apalagi banjir belakang mungkin nanti tergenang air jadi alam yang berubah-ubah dan variasi yang demikian luas di berbagai belahan dunia Austronesia dalam ribuan tahun memberi warna tersendiri untuk bahasa begitu nah itu aspek berbagai variasi alam budaya yang memberi warna berbagai warna kepada bahasa dan budaya Austronesia kalau kita lihat diantara berbagai bahasa Austronesia dengan jumlah yang besar itu bahasa Jawa yang paling besar secara native artinya acquired as first language malaya Indonesia kalau dihitungkan sampai speakers yang diluar yang native itu mungkin itu yang terbesar sesungguhnya Tagalog kemudian Cebrano begitu sementara ada bahasa-bahasa kecil di daerah Pasifik di pulau-pulau kecil yang Anda tahu di Pasifik itu kebanyakan pulau-pulau kecil seperti sebesar pulau Nusa Penida di Bali atau pulau Bali mungkin sudah besar itu jadi dalam wilayah yang begitu kecil karena pulau-pulau yang begini dan ada gunung-gunung dan sebagainya transportasi yang begitu susah zaman dulu itu menyebabkan terjadi bahasa yang banyak bervariasi jadi diversifikasi bahasa itu terjadi juga karena alam kalau Anda belajar linguistics how language evolved and change because of people split migrated and then do not tidak dia berkomunikasi lalu mengembangkan kuasa kata sendiri antar generasi kemudian karena lingkungan berubah maka menjadilah dia bahasa yang berbeda begitu juga dalam perkembangannya mempunyai status status bahasa ada yang seperti bahasa Melayu yang walaupun sebelum Indonesia merdeka sudah ada dipakai sebagai bahasa lingua franca kemudian dijadikan bahasa nasional dan mempunyai spot dari pemerintah jadi punya spot yang tinggi sehingga menjadi bahasa yang berkembang pesat oke dibingkar juga dari apa karena kita melihat nasib dari berbagai bahasa itu kalau bahasa kayak bahasa Melayu itu menjadi bahasa nasional dan malah berkembang dan membunuhi bahasa-bahasa yang lain di Indonesia sementara bahasa-bahasa lain nasibnya tidak baik banyak bahasa di Maluku kecil sudah kecil dipencet lalu ditinggalkan dan matilah jadi bahasa seperti manusia di critical mass semakin besar dapat vitamin dimakan banyak overweight atau mungkin jadi orang besar jadi petinju kelas berat sementara orang yang kecil makan vitamin tidak punya lalu miskin lalu kering kerontang lalu mati so the analogy is pretty much if you talk about language endangerment it's a complex issue it's a similar kalau orang ngomong nanti kita sedikit bicara masalah language endangerment tapi begitulah jadi kita melihat antara status sosial orang yang ini kita ngomong nanti di Glossia jadi status sosial bahasa yang berbeda-beda semakin tinggi semakin powerful semakin rendah semakin tidak ada yang memperhatiin dan hilang jadi refleksi dari human being jadi dari hidup manusia karena bahasa itu tidak lepas dari manusia begitu jadi di satu sisi kita melihat berbagai variasi nasib bahasa ada yang berubah menjadi bahasa yang besar ada yang kecil ada yang hilang begitu di sisi lain manusia juga mobilitasnya semakin lama semakin tinggi semakin kontak kalau kita lihat perkembangan sejarah manusia pemanya datangnya pertama orang India datang ke Indonesia tidak hanya bahwa bahasanya tapi juga bahwa agama dan sebagainya agama diajakkan lewat bahasa bahasa menjadi tool sehingga bahasa Bali sekarang atau bahasa Jawa Kuna banyak terjadi loan loaded with Sanskrit words begitu kemudian agama Islam datang kemudian bahasa Arab dan sebagainya orang Jepang orang Belanda datang ke Indonesia membawa bahasanya jadi kontak bahasa kontak manusia menyebabkan kontak bahasa selain itu karena manusia yang datang dengan manusia yang diduduki terjadi perkekayaan ada yang menang ada yang berkuasa ada yang dikuasai sehingga ada hirarki sosial kita ngomong juga kreol kita ngomong pijin ngomong hirarki kebahasaan pentingnya bahasa dari masyarakat itu jadi orang-orang kalau dulu zaman Belanda bahasa Belanda menjadi bahasa yang prestigius menjadi orang-orang elit yang menggunakan sementara orang pribumi jadi ada dikotomi pribumi dan sebagainya jadi bahasa akhirnya mengenherit struktur sosial juga demikian speech level yang ada di bahasa Jawa yang juga menyebar ke Bali dan ke Sasa juga asalnya adalah dari hirarki sosial politik dalam zaman Majapahit dulu sebelumnya pada zaman dulu mungkin tidak ada dalam perkembangan bahasa Jawa kuna bahasa Bali kuna itu tidak ada speech levelnya tapi dalam perkembangannya itu bahasa dipakai untuk simbolik mempengaruhi struktur sosial di bahasa sehingga ada speech level sehingga speech level juga tidak hanya ditemui di bahasa Jawa atau bahasa Bali yang ada sistem sosial politik yang terinstitusionalisasi begitu ya juga ada di darah Pasifik yang ada kekerajaan dan sebagainya di Thailand atau di Korea atau di Jepang kita lihat begitu itu masuk akal karena memang seperti kita bilang bahasa adalah tool for communication and also to encode the identity tidak hanya identitas speakersnya yang orang biasa tapi juga identitas of the those who are in power yang mereka yang ada sehingga dalam perkembangannya kita ngomong kembali dalam ini kontak-kontak jadi manusia adalah jamannya ekspansi ya ingin menguasai tempat lain menyebar berdagang menguasai dan sebagainya jadi terjadi kompetisi resources dan dalam perjalanannya ada kontak bahasa lalu membawa macam-macam terkait dengan bahasa ada kayak ortografinya kita ada banyak bahasa Bali anak ceraka kayak begini itu datang dari ini dan mungkin berubah-ubah bentuknya kalau lihat ortografinya masih bisa ditelusuri kembali jadi shape dari bahasa itu menjadi seperti genetik juga manusia kayak saya orang begitu lihat ini orang Bali tadi saya datang dari Canberra Center ada orang tua saya tiba-tiba ngomong kebetulan baju batik dia ngomong dalam bahasa Indonesia dengan saya Indonesia ya begitu jadi identitas dia ngomong bukan dia begitu ini saya bukan ini dia speaking Indonesian berubah-ubah untuk 5 menit atau so dengan orang tua identitas lengkap sangat berhubungan jadi simbol-simbol jadi kalau bahasa Arab nanti huruf-huruf Arab dan sebagainya banyak orang akhirnya huruf itu simbolik tidak hanya huruf bahasa itu begitu dia mempunyai berhubungan ideologi begitu makanya kita ngomong ideologi jadi akhirnya ada orang yang sangat fanatik begitu seperti agama bahasa juga begitu sama dengan teori juga akhirnya begitu teori linguistik ada yang Chomskin begitu fanatik dengan Chomskin jadi yang lain rabis begitu mine is the best begitulah manusia it's cerminan manusia it's cerminan manusia di teori dan sebagainya it's very interesting to see how language is a reflection of human nature dan itu sangat menarik melihat interkoneksi antara bahasa dan aspek-aspek lain dari manusia dan kita lihat juga loan tidak hanya jadi bahasa seperti kita kalau kontak bahasa terjadi saling pinjam istilahnya meminjam ya walaupun tidak pernah dikembalikan jadi loan begitu dipinjam tidak pernah dikembalikan jadi manusia juga cenderung minjamnya tapi tidak pernah kembalikan jadi terjadi kontak bahasa dan itu menyebabkan kekayaan yang luar biasa jadi teori-teori historical linguistic bagaimana Anda bisa membedakan apakah suatu bahasa adalah descendant dari bahasa yang lain jadi kita lihat keteraturan ini apakah dia hasil kontak dan sebagainya begitu ya jadi dilihat jadi kekayaan itu dilihat dari kalau orang sekarang kalau physical biology you can check with the genetic jadi di sampelnya begitu tapi bahasa kan tidak selalu genetiknya tidak sejalan kalau dulu oke lah sekarang dalam zaman mudah tidak begitu jadi anak saya yang orang genetiknya Bali jadi ibunya orang Bali bapaknya orang Bali tapi fluent in English native speakers in English jadi genetik sama bahasa lingusik itu sudah kacau sekarang karena mobilitas yang begitu tinggi zaman dulu zaman orang Astronesia orang dari Taiwan untuk datang sampai satu milenia baru sampai di Bali katakanlah begitu jadi memang genetiknya akhirnya begitu jadi lama tidak berubah sampai dan dan apa ada keselarasan teragenetika bahasa dengan language development secara historis begitu nah kalau kita lihat ini karena saya ngomong akan banyak nanti supaya jangan terlalu ngador ngedul jadi ingin ke teori linguistik lebih dalam sebentar jadi kita lihat perubahan-perubahan bahasa dan konteks kontak bahasa menyebabkan multilingual jadi orang ngomong lebih dari satu bahasa dalam konteks seperti di Indonesia sekarang ya apalagi kalau kita ngomong zaman modern itu ada globalization dan sebagainya itu juga aspek yang menarik untuk dari sudut linguistik bagaimana bahasa-bahasa yang ada lokal ada dari dulu namanya indigenous multilingualism jadi orang-orang dalam jaman Austronesia dulu orang-orang darah-darah di daerah timur di daerah alor pantar sebelum jaman jaman gini sudah ada Indonesia merdeka begitu sudah multilingualnya mungkin sudah tinggi jadi ada ngomong sudah ada yang pakai bahasa Melayu begitu jadi perkembangan Melayi beratis across Indonesia terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka tapi setelah Indonesia merdeka ada lagi bahasa-bahasa yang lain bahasa Inggris lain sebagainya jadi terjadi globalization dan terjadi perubahan termasuk di Indonesia yang tidak hanya di Indonesia di belakang dunia juga termasuk di Australia bahasa Inggris yang membunuhi bahasa-bahasa lokal begitu jadi di Indonesia bahasa-bahasa kecil itu tidak hanya dapat tekanan dari bahasa Indonesia tapi juga dapat tekanan dari bahasa Inggris juga dalam pengertian pemanya orang berpikir mungkin ya secara tidak langsung dan kita lihat bagaimana orang-orang minoritas kalau kita ngomong tentang politik bahasa Indonesia dan juga otonomi bahasa Indonesia termasuk muluk dan sebagainya penelitian saya jadi dikasih otonomi untuk muluk bahasa lokal muatan muluk yang diajarkan bahasa Inggris begitu banyak itu di Flores dan dan di daerah-daerah lain itu mengajarkan untuk muatan muluknya bahasa Inggris muatan lokal begitu globalisasi intinya kita ngomong sedikit aspek dari globalisasi dan perkembangan dunia modern sekarang di Indonesia itu kita lihat kalau di Indonesia kalau proporsi dari bahasa non-Austronesia dan Austronesia Austronesia lebih banyak 64% sementara bahasa Papua itu sekitar 36% kemudian kalau kita lihat bahasa-bahasa di Indonesia yang penuturnya sekitar seribu orang ke bawah itu sekitar 34% tapi ini estimate jadi kita ngomong estimate dan mungkin sudah ada yang meneliti lebih banyak lebih persis juga tapi inti yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita lihat seperti kita bilang tadi itu bahasa yang kecil penuturnya sedikit begitu dia vulnerable dia under pressure critical massnya sudah kecil dan kemungkinan besar sangat mungkin ditinggalkan penuturnya atau marginalize begitu kecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia strong juga highly vital nanti kita ngomong sedikit mengenai lolon malai yang di Bali Barat yang yang aneh begitu yang tidak seperti yang saya bayangkan jadi kecenderungan trend di dunia itu bahasa yang kecil itu kalau dia under pressure oleh bahasa nasionalnya kayak di Indonesia ini bahasa Indonesia atau di Australia oleh bahasa Inggris kecenderungan dia akan marginalize dan kemudian hilang tetapi itu tidak selalu begitu nanti kita lihat sebentar kita tadi ngomong sedikit tentang kontak bahasa kontak bahasa ekologi bahasa yang sudah kita omong tadi itu tentang hubungan antara bahasa dengan ekologinya tetapi yang saya bilang sekarang ini ekologi tidak hanya ekologi fisik alam tetapi juga ekologi yang lebih luas socio-cultural ekologi kemudian terjadi language contact bahasa terjadi kontak bahasa dalam konteks language ekologi yang demikian contoh yang paling bagus ini di Indonesia jadi begitu kompleksnya language ekologinya ini tentu juga dalam perjalanan Indonesia modern kita melihat tentang language management language planning gencat-gencatnya dulu pada saat zaman Soeharto di mana masih ada nation building sekarang juga proses nation building masih masih berlangsung karena dari sudut kepentingan politik bagaimana bahasa itu menjadi politik bahasa kalau Anda baca literatur mengenai politik bahasa itu juga hal yang sangat menarik untuk dilihat jadi language management language planning how language is used as uniting tool dan kita lihat di Indonesia itu terkait juga dengan bilingualism multilingualism di Glossier jadi riset mengenai bagaimana akhirnya bahasa itu dalam konteks karena interferensi politis itu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang powerful menjadi bahasa yang harus dikuasai di Indonesia kalau Anda ingin lulus mendapat gelar begitu harus lulus bahasa Indonesia sampai yang bagus karena nulisnya harus bagus ejaannya juga harus bagus tidak boleh sembarang begitu nah dalam perjalanannya seperti saya bilang itu tidak semua bahasa mengalami nasib yang seperti itu ada bahasa yang mengalami perubahan shift orang tua tidak lagi mengajarkan kepada anaknya lalu lama-lama anaknya juga tidak mengajarkan kepada anaknya cucunya menjadi tidak begitu menguasai dan akhirnya bahasa itu hilang jadi kompleksitas kalau kita lihat hubungan itu hubungan antara berbagai bahasa jadi itu ada ada dua dimensi pertama dimensi historikal jadi seperti saya bilang tadi perubahan dari zaman dulu sampai sekarang dan akan datang bagaimana proyeksinya dan juga ada dimensi horizontal kontak di antara saat sekarang bagaimana kontak itu terjadi dan juga ada faktor-faktor makro variables disilahnya jadi faktor-faktor di luar bahasa yang mempengaruhi interaksi dari berbagai jenis bahasa atau berbagai bahasa dengan level yang berbeda-beda dalam strata sosialnya itu ini kan diglossianya itu atau multiglossianya kalau multiglossianya seperti bahasa Indonesia juga prestigious bahasa Inggris punya suatu letak juga posisi dalam sosial jadi ada orang yang dari awal anaknya sudah diajarkan bahasa Inggris dari awal di rumahnya terus bahasa Inggris karena melihat bahasa Inggris punya potensi powerful untuk berbagai banyak prospek job ke depan sementara bahasa yang minoritas menjadi tidak diperhatiin dan ini terkait dengan kompleks makrobarial yang sangat kompleks baik itu politis maupun juga faktor topik dalam linguistik atau sosial linguistik saya lelaki saja ini tentang perdebatan sejauh mana tarik ulur sama dengan dalam sejauh mana Indonesia mesti decentralize atau dikasih otonomi it's a big delicate issue in the context Indonesia dan itu masuk dalam kalau bahasa dicantilkan ke situ menjadi rumit juga begitu sejauh mana itu bermanfaat dan sejauh mana itu tidak bermanfaat itu hal yang sangat rumitnya dari sudut kalau ditinggalkan dari berbagai sudut tetapi yang dari sudut yang ingin kita lihat itu dari sudut linguistik bagaimana hal demikian menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan diantara domain-domain bahasa pada saat bahasa itu kontak satu sama lain speakersnya kontak satu sama lain terjadi shift bagaimana shift itu terjadi bagaimana kita bisa menolong dalam zaman sekarang saya ada penelitian mengenai dokumentasi bahasa tidak hanya mendokumentasikan bahasa dokumentasi bahasa bagian dari proses kenapa mesti pertahankan ini alasan yang sudah mungkin Anda tahu bahwa dunia ini akan menjadi tidak indah kalau hanya monoritik jadi hanya satu bahasa bahasa Inggris saja atau di Indonesia hanya bahasa Indonesia saja tidak indah jadi semakin banyak kita mesti kalau pemandangan itu biar indah begitu itu satu di sisi lain juga bahasa yang sudah sekian lama itu kalau kita lihat menjadi objek kajian humanitas bahasa itu kan alat yang seperti saya bilang tadi itu simbolik jadi informasi yang dibawa itu berbagai macam hal jadi bahasa menjadi bagian dari informanya kalau terkait dengan pengetahuan leluhur kita mengenai pengobatan dan sebagainya walaupun tidak masih digunakan berkompetisi tapi sebagai bagian dari apa namanya kekayaan keilmuan apapun itu itu menjadi sangat penting dan menjadi kajian yang sangat penting dilihat demikian language shift adalah salah satu topik besar di linguistik karena mengapa terjadi language shift itu juga sangat menarik bisa relevan dengan linguistik seperti saya bilang relevan dengan politik atau kombinasi interdisiplin language and politics language dan power kalau Anda tertarik dengan hal yang demikian jadi melihat language dan power dan shift itu terkait dengan kontak juga berkait dengan balance power dan komposisi masyarakat dan sebagainya di Indonesia orang Jawa populasinya begitu banyak powernya menjadi tinggi bahasa Jawa mendominasi kalau Anda pergi ke Merauke di darah pedalaman di Papua Selatan itu ada kampung orang asli Papua anak-anaknya belajar bahasa Jawa bahasa Jawa lebih lancar ketimbang bahasa lokalnya karena didominasi kampungnya disitu oleh orang Jawa dan orang Jawa sangat fanatik dengan bahasa Jawa dan itulah begitu jadi coba bayangkan itu di realiti tapi itu topik yang lain tapi saya cuma ingin menggambarkan hubungan power critical mass speakers dan seberapa fanatik Anda dengar bahasa Anda seberapa banyak Anda ngumpul dengan teman-teman Anda jadi kalau satu kampung transmigranya orang Jawa itu kan jamer Jawa Merauke jadi dia punya koneksi hubungan yang luas keluar jadi dominasi ekonomi juga sangat dikuasai karena network dan sebagainya jadi kita lihat hubungan bahasa dengan politik ekonomi itu hal yang sangat menarik yang menyebabkan juga language shift jadi orang bisa anak-anak bisa shift ke bahasa yang lebih dominan secara ekonomi atau secara power seperti yang di bilang tadi sehingga kita ngomong tentang language vitality jadi saya kira kalau ada saudara-saudara yang bekerja di badan bahasa ini objek yang mereka sudah melihat banyak saya hanya komentar sedikit mengenai language vitality adalah vitalitas vital penting bagaimana bahasa itu dianggap menjadi penting atau menjadi powerful atau menjadi vital bagi komunitasnya speech community-nya yang lebih tepat mungkin linguistik etno-linguistik vitality budaya jadi speech community-nya itu menganggap bahasanya menjadi sesuatu yang vital yang berharga untuk dipertahankan begitu jadi vitalitas bahasa tidak vakum sebenarnya vitalitas etno-linguistik itu etno-nya orang-nya kelompok-nya bukan bahasanya bahasa itu kan serving the vitality bahasa Inggris menjadi powerful karena orang-orang Inggrisnya yang dulu sekarang menguari dikaitkan kalau belajar bahasa Inggris menjadi powerful juga jadi kelihatan begitu karena memang mengkirit itu kayak bawa pusaka sudah pusakanya sudah dikasih gini dikasih mantra dan sebagainya jadi powerful jadi sesuatu behind the power behind the language begitu terkait dengan community-nya terkait dengan kemampuannya untuk menyampaikan ke anak cucunya jadi kalau speech community-nya menganggap bahasanya itu adalah sesuatu yang penting untuk tertentu yang akan disampaikan kepada anak cucunya diajarkan begitu dipakai oleh community-nya begitu jadi itu hal yang sangat kompleks jadi meliputi berbagai dimensi juga tergantung dengan government policy itu sangat penting government policy sangat-sangat penting jadi apakah suatu bahasa nanti mati begitu aja kalau kayak bahasa Hebrew di Israel begitu powerful government policy menghidupkan bahasa yang dulunya hanya dipakai di bahasa sama dengan bahasa sensikerta yang dipakai di Weda dan sebagainya tapi di Israel dihidupkan dan menjadi hidup kembali karena government policy-nya intervensi yang luar biasa begitu tentu ada individual attitude community bagaimana sikap kolektif secara individu dari orang-orang saya sudah banyak saya akan cepat ngomong jadi saya ada penelitian tadi saya ngomong bahasa yang kecil selalu tertekan dan bisa jadi punah marginal begitu tapi tidak harus begitu tidak harus begitu buktinya ada di Bali Barat namanya bahasa laluan itu bahasa laluan itu tempatnya tempatnya di sini di Bali Barat itu adalah bahasa yang dipakai oleh sekitar 2000 orang di Bali Laluan di Bali Barat sana ini orang-orangnya jadi sebagian besar adalah agamanya adalah agama Islam tetapi walaupun bahasanya kecil sangat survive sudah dikeliti sekitar dari sekitar 30 dan yang lalu dianggap sangat strong dan sekarang lumayan strong dia berada di sebuah desa yang sangat kecil tetapi under pressure dari Bali ini bahasa Bali yang dipakai di sekitarnya di desa-desa sekitarnya Laluan Malai namanya kalau kita lihat saya meneliti di situ sangat tinggi vitalitasnya kalau kita lihat fluensinya jadi fluensinya dari orang yang tua middle age dan anak-anak fluensinya itu tinggi semua tinggi hampir semua anak-anak juga sangat fluent begitu fluensinya sangat tinggi kemudian kalau kita lihat cek seberapa confident mereka bahwa bahasanya akan selamat itu juga sangat tinggi hampir 80% mereka pikir sangat confident bahasanya tidak akan punah dan sangat strong dia tinggal orang-orang Laluan itu tinggal di satu kampung kampung Laluan dan di sekitarnya ini adalah kampung Bali dan orang berbahasa Bali tetapi kalau orang masuk ke sini mesti berbahasa Laluan jadi dengan orang di sini apa yang terjadi di sini yang terjadi adalah ada semacam territorial integrity yang sangat kuat itu ada kalau Anda baca di social universitas ada social network nya mereka itu sangat kuat dan juga menjadi seperti saya bilang tadi itu vitalitas itu dikaitkan dengan identitas kelompok identitas kelompoknya bahasa dijadikan kelompok identitas yang membedakan dia dengan orang Bali Laluan Malai dan religion menjadi identitas yang kuat berhubungan dengan berhubungan Balinese Hindu jadi dioposisikan begitu sehingga menjadi sangat kuat hal ini juga terjadi kalau Anda tahu kami ada meneliti dari tim di di perbatasan Merauke dengan disebrang sebenarnya di PNG situ jadi bahasa-bahasa di situ multilingual situasinya kayak di Indonesia tapi tidak kayak di Indonesia karena egalitarian jadi masyarakat penutupi bahasa yang kecil-kecil yang jumlahnya sekitar katakanlah di bawah seribu tetapi sangat vital karena mereka memang ingin membedakan dirinya dengan kelompok-kelompok yang lain jadi bahasa dipakai sebuah identitas menjadi identitas yang kuat begitu menjadi identitas yang kuat jadi walaupun ibu bapaknya kawin campur antaretnik tapi anaknya dari kecil sudah diajarkan bahasa itu menjadi identitas yang membedakan dia dengan kelompok yang lain-lain di sekitarnya begitu jadi orang multilingual tetapi juga keep the identity the language as identity so something similar happening in Western Bali in slightly different context jadi tidak berarti bahwa bahasa yang kecil itu selalu punah tetapi bagaimana bahasa itu emblematic di dalam as the identity so if you look at language as identity once it's embedded in this identity then it will be maintained by the not only individual but also collectively it is imposed jadi imposed orang tuanya akan selalu memaksakan menanamkan hal itu bahwa inilah you punya identitas seperti pakaian you must dipakai dari kecil diajarkan walaupun nanti mungkin dia punya banyak baju tapi dia akan tahu baju mana yang harus dia pakai sebagai identitas begitu jadi hal yang menarik itu terjadi dan istilahnya yaitu multilingual yang egaliter jadi yang begitu kita lihat antara bahasa Bali dengan bahasa laluan itu orang laluan itu bisa bahasa Bali orang-orang di Bali sekitarnya bisa juga bahasa laluan begitu walaupun tidak tetapi hal yang menarik juga mungkin karena bahasa laluan terkait dengan Malai yang tidak berbeda berbeda tapi ada fitur-fitur tentu yang dipakai sebagai identitas kemudian saya juga meneliti sekarang ada projek sedang berjalan di Enggano Enggano itu pulau kecil di Bengkulu situ di Samudrahim kalau ke situ itu satu malam naik perahu bukan naik boat jadi kalau it's very risky begitu kalau gelombangnya boat boatnya tidak mau berangkat begitu nanti kalau itu mesti kita punya waktu yang banyak kalau ke lapangan begitu kalau waktunya sedikit susah jadi saya ada meliti di Enggano Enggano juga seperti laluan bahasa laluan penduduknya sekitar 1.500 orang yang speaker yang aktif tetapi situasi sangat berbeda kita lihat sekarang ini terjadi intergenerational transmissionnya sangat rendah dan anak-anak sudah tidak lagi memakai bahasa Enggano berbeda sekali dan kalau kita lihat itu ini Pulau Enggano di dekat sebenarnya Enggano itu yang ada di sini di Enggano Tengah ini di Meok namanya itu yang konservatif yang masih dipertahankan tetapi sebagian besar di selatan dan utara ini sudah banyak daerah transmigran orang-orang Jawa Barat dan orang Bugis juga ada orang-orang luar Enggano yang menyebabkan di sini sudah hampir punah dan di kita di sini sudah transisi dan ini tidak tidak ada orang di sini jadi situasi sangat berbeda dan ini memang memberi tren seperti yang kita harapkan di berbagai belahan dunia lain sebahasa kecil yang kena tekanan dan ada migrasi orang datang ada kontak bahasa dan akhirnya orang lokal meninggalkan bahasanya begitu itu terjadi di Enggano itu itu sedikit tentang apa namanya dari histori kemudian kontak bahasa sosial linguistik politik hubungan antara vitalitas bahasa dan pemertahanan bahasa dan bagaimana itu bisa terjadi itu satu topik di linguistik sekarang saya mau ke astro-nation topologi dan teori kita seperti saya bilang tadi itu bahasa Indonesia kalau kita lihat Filipin Madagaskar Indonesia yang bervariasi begitu sampai ke timur Papua dan Pasifik ya begitu variasinya begitu banyak tetapi juga ada similaritasnya yang menyebabkan orang tahu bahwa ini astro-nation begitu seperti orang ini orang astro-nation kalau you ke Taiwan ke daerah aborigin di Taiwan Tengah oh ini orang astro-nation karena astro-nation traits-nya begitu kental begitu tetapi ada juga variasi begitu nah ini menjadi menarik untuk dilihat dari sudut tipologi orang tipologi melihat variasi dan perbedaan dan juga teoritis begitu linguistik teori berusaha untuk melihat mengejar the limit of possible language bagaimana limitnya mana bahasa yang possible mana yang tidak possible itu di satu sisi di teori orang tipologi juga ngomong begitu cuma dia tidak berteori banyak yang cuma melihat ditipe-tipakan begitu dikasih tipa-tipe A tipa B dan tidak berusaha untuk melihat mengejar ke predictive power predictive analysis begitu bedanya tetapi sebenarnya itu dua hal yang seperti saya bilang orang bilang two sides of the same coin in a way kalau saya sendiri sangat senang juga tipologi dan juga teoritis karena membantu kalau you punya teori yang kuat akan mudah melihat variasi dan perbedaan dan menganalisisnya begitu sebaliknya juga dengan tipologi yang bagus you punya database you punya kekayaan variasi ada yang yang memungkinkan you testing your theory begitu jadi seperti saya bilang sangat luas variasi daerah sebarannya terjadi kontak begitu sehingga topologi very diverse in non random ways jadi tidak random ada prinsip kenapa dia berubah dan kita lihat kalau kita tahu apa kenapa bahasa mana yang ada kontaknya bagaimana itu begitu jadi ada sesuatu yang bisa ditarik atau dites mengenai teori-teori anda tentang kebahasaan begitu jadi kalau lihat kalau anda tahu ini orang mana ini anda bisa tahu orang mana ini ada yang mau tebak Papua mungkin orang Flores kalau ini orang Papua jadi mirip jadi secara genetik seperti kita omong tadi itu jadi ada genetik Melanesia ke Barat nyebar dari Papua ke Barat sampai di Papua jadi orang di Mangara itu variasinya ada yang kulitnya putih kayak kita orang Indonesia bagian Barat ada yang rambutnya keriting kalau ke arah timur di Flores ke arah timur sudah ada yang rambutnya keriting ibu-ibu yang kulitnya menghitam dan sebagainya begitu jadi ada kombinasi kontak-kontak jadi ini refleksi dari kontak biologi jaman Lampau bahasanya juga begitu kalau kita lihat memangnya ada leksikalnya ada afixnya ada morfologinya ada macam-macam ada yang kontak-kontak kalau kita lihat oke dan kontak itu terjadi di 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 posisi utara pesisir utara Papua karena bahasa Austronesia akan menyebar ke sini di pesisir utara ini menyusuri pantai ini lalu ke Pasifik dan juga seperti saya bilang itu ada keselatan bahasa Austronesia di sini di Maluku lalu mengikuti arus ke barat kemudian jadi alor pantar dan sebagainya di situ dan di sini kan migrasinya ini sebelum orang orang Austronesia ke sini menyebar ke sini arusnya ini kan sudah terjadi jauh sebelumnya orang Papua juga bergelombang menyebar ke barat jadi terjadi wave of migration ke arah barat bersamaan dengan itu genetik orang juga begitu campur 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 lihat nanti kecampurannya begitu penelitian-penelitian juga begitu secara lingwistik memperlihatkan past history berhubungan di situ kalau kita lihat coba ini contoh lihat aja jadi kita lihat klusivity klusivity itu adalah fitur dalam lingwistik terutama pronominal tentang bahasa Indonesia seperti kita lihat the first person inclusive kayak kita dan kami kalau kita itu inclusive you ikut kalau kami you tidak ikut exclusive kalau kita lihat itu sebarannya itu sangat luas lihat terjadi dari Austronesia di Papua sorry di Taiwan sampai ke darah Pasifik hanya sedikit aja yang hilang hanya sedikit aja yang hilang dan juga kita lihat kalau dia menyebar sampai di Papua situ berkombinasi itu adalah fitur Austronesia lalu terjadi seperti saya bilang tadi itu ada kontak dengan bahasa Papua sehingga terjadi kalau kontak lalu ada istilahnya ada super straight super straight itu kalau kalau ada top pizin itu semacam kreol kreol itu top pizin pigeon yang di acquire oleh penuturnya menjadi bahasa ibu lalu super straightnya itu adalah bahasa yang level atasan kayak bahasa Inggris menjadi super straight dari top pizin itu begitu super straight tetapi dia basenya bahasa Austronesia jadi bahasa Papua begitu sehingga lalu kalau kita lihat bahasa Austronesia itu kan kita kami bahasa Indonesia itu sudah ada dari zaman proto dari bahasa Austronesia di Taiwan apa yang terjadi kalau dia kontak di top pizin you me you and me you and me itu inklusif we sama itu ekivalent dengan kita you and me cuma menggunakan you you to you bahasa Inggris me saya me you you and me so the concept is borrowed but then the lexical item you use this English you and me but to encode the same concept and then me pela me I pela comes from fellow fellow others me pela so the opposition of you me and me pela itu sama dengan kita dan kami so you have this similar occlusivity distinction in Austronesian but then you take that from the super straight of English talking and then you say you me and me pela it is very interesting why you have this one okay so you can read the theory on Creole formation you bisa lihat who must clock how much how much clock so this is clock time clock 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 waktu jam berapa who must clock how much okay Emi Emi drink plenty whiskey he 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 drink drink plenty a lot plenty yeah dia minum dia minum banyak whiskey so Mipela not looking dog can you bisa to Mipela mau meluk kami kami tidak melihat dog kamu kami tidak melihat anjing kamu anjing okay once you know the super straight once you know the super straight that's easy okay yeah okay klusivity seperti kita lihat itu ada di ada di Taiwan ada di Amis di Tagalog sampai ke Malaya kita kita kami di Malagasy Isika dan Ishai di Tetan Ita Ami sampai ke klusivity dan Ami klusivity itu masih bertahan jauh dan inilah bagaimana Austronesia penelitian kalau you meneliti historik linguistik pronominal sistem adalah salah satu yang intek topisen ini yang kita omong tadi itu yang tidak sebenarnya mengambil dari Austronesia tapi konsep klusivity diambil begitu kemudian kalau kita lihat terjadi juga perubahan perubahan kalau dia hilang terjadi perubahan apa namanya maknanya kalau di Bahasa Indonesia ada banyak juga orang yang antara kita dan kami sudah tidak terlalu beda kadang-kadang walaupun dia bilang kita maksudnya mungkin cuma kami saja tidak ikut kita akan ke sini artinya orang yang diajak bucara tidak ikut begitu atau kalau kamu pernah ke Makassar di Makassar orang mungkin ada di antara anda kita itu artinya bukan kami saya pernah di Makassar 2 tahun mengambil Master S2A jadi numpang petek-petek kita turun dimana sopirnya tanya kita turun dimana jadi oh sopirnya ikut turun kita sopirnya ikut turun ternyata disitu setelah sekian lama kita ternyata you polite plural jadi anda mau turun dimana sopirnya tidak ikut turun begitu itu bisa salah pengertian kalau orang yang ngomong ikut oke juga di sasak sana kaminya sudah hilang kaminya sudah hilang yang masih ada cuma ita ite ite menjadi plural begitu dan juga di tukang besi itu bahasa di daerah buton sana Sulawesi Tenggara kami dan kitanya sudah menjadi plural untuk first person aja inklusif ite nya hilang kami itu menjadi pokel pokel itu artinya kami kita itu kami banyak begitu jadi berubah bahasa Bali hilang total bahasa Bali daratan yang saya omong saya dari Bali Selatan kalau Bali Aga yang itu yang Bali Aga masih ada aku tapi ini sudah hilang juga begitu bahasa Bali daratan yang saya omong sudah hilang kalau ini Bali Aga yang ada di pegunungan di Bali tengah itu masih seperti bahasa Indonesia ada aku ada kau ada Austronesianya seperti bahasa Indonesia bahasa Indonesia aku kau itu kan Austronesia begitu jadi ada perubahan dari berbagai bahasa kita lihat dan juga ada pola-polanya kalau dia hilang yang hilang itu yang inklusifnya hilang eksklusifnya masih inklusifnya yang di the inclusive member is the prime that shall retain as a general person oke formnya yang dipakai kita kaminya yang hilang sementara di bahasa ada juga yang parsial kalau dilihat diarah pasifik ada yang yang hilang juga tetapi ada parsial ada opsional seperti ini ada yang atam begitu kemudian angkang begitu lalu angknya ini hilang secara opsional jadi menjadi sama jadi ini menjadi sama jadi ada berbagai perubahan kalau kita lihat morfologi sebagai bukti perubahan bahasa itu menjadi sangat penting melihat spread dari berbagai bahasa kita 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 berapa punya waktunya Pak Pak Nasal oke enggak tahu ya lagi 20 menit barangkali 20 menit untuk ngomong bagaimana suaranya putus apa koneksi saya yang susah apa koneksinya Pak Nasar yang susah Halo Halo Bisa dengar ya suara saya bisa didengar enggak bisa Pak bisa sepertinya Pak Nasar yang melalui hambatan koneksi oke gitu ya waktunya oke supaya saya ngomong langsung terus aja kalau begitu iya silah Bapak oke 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 saya dan dalam 10 menit ini topik yang berat oke sampai di teorinya sedikit sekarang Pak Nasar mungkin yang 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 kacau oke sedikit sekarang saya mau bicara tentang oke saya bicara tentang linguistic teori ya cuma ngambil satu bagian aja karena ini terlalu luas saya lihat tiga hal satu orang bicara teori yang ngomong tentu yang abstrak yang ada bersamaan dari saya tidak mengerti apa yang dia bilang anyway jadi ada tiga hal mengenai subjek mengenai tipologi tentang voice nanti kita jelas sedikit dan prominence theory ini saya cuma garis bawahnya sedikit ini agak berat tetapi pelan-pelan dan mungkin enggak tahulah kita lihat jadi di dalam teori linguistik prominence itu menjadi sangat sentral oke sangat sentral yang dimaksud dengan prominence itu ada kalau kita lihat itu seperti dalam kehidupan manusia dalam politik apapun selalu ada prominence satu hal yang menonyol dan paling tinggi dan punya apa namanya tempat yang strategis dan penting begitu ya presiden pemainnya itu sebagai head jadi presiden adalah kepala negara jadi satu-satunya orang dia highly prominence begitu dan di dalam karena bahasa merupakan sistem komunikasi yang sangat kompleks juga begitu dia beroperasi operasi on the basis of prominence kayaknya ada masalah siapa yang mau bicara saya lanjut aja jadi bahasa itu ada begini bahasa itu bisa dilihat sebagai sistem internal seperti komputer begini di dalamnya ada hard drive ada software dan sebagainya di satu sisi tapi juga bahasa itu sebagai alat punya eksternal eksternal use eksternal propertis dan itu itu apa namanya tandem dia tandem antara internal sistem dengan eksternalnya tandem untuk bisa beroperasi bagaimanapun juga bahasa adalah alat komunikasi dan prominence itu menjadi sangat penting dalam operasi sistem bahasa itu dalam teori linguistik orang akan selalu menggunakan prominence ini untuk sebagai alat untuk menjelaskan fenomena bahasa itu bisa dilihat dengan menggunakan diagram pohon seperti ini yang paling tinggi ini yang paling prominent sebenarnya kalimat itu adalah sistem yang paling tinggi katakanlah tinggi dalam struktur sintaksis walaupun ada yang lebih tinggi diskos jadi kita lihat kalau sentence begitu kalimat lalu di bawahnya kalau dalam prosodi intonasi dan sebagainya ada ada food ada syllable lalu macam-macam jadi bisa dilukiskan dalam hirarki demikian atau kalau di building itu juga begitu jadi konstruksi ada yang prominent ada towernya begitu ada ini jadi konstruksi sistem bergunaan atau apa negara atau apa politik apapun selalu ada prominence begitu dan hal demikian juga dipakai di linguistik untuk analisis linguistik kalau Anda lihat nanti kita lihat begitu nah untuk linguistik seperti saya bilang bahasa dalam penggunaannya itu ditekan dari dua sisi ada sisi apa namanya karena alasan komunikasi seperti saya bilang bahasa sebagai alat komunikasi jadi sentralnya yang prominent itu adalah speaker hearer jadi orang yang hadir jadi pembicara orang yang diajak bicara itu yang prominent begitu jadi I, U itu prominent makanya ada nanti hirarki animasi namanya pronominal dari animasi hirarki animasi begitu jadi manusia menjadi prominent dalam animasi sistem begitu karena manusia menggunakan bahasa dia saya kamu begitu orang yang ketiga itu menjadi less prominent begitu ya jadi ada tekanan sosial ada tekanan sosial dari sosial penggunaan bahasa itu kan sosial jadi speaker hearer begitu jadi adresi ini menjadi prominence speaker hearer dan non-adresi itu menjadi orang yang tidak hadir dalam pembicaraan menjadi less prominence demikian juga dari sudut tekanan tekanan semantik maksudnya tekanan dari dalam sistem itu dalaman tekanan dari penggunaan bahasa dan tekanan dari sistem dari dalam jadi dari aktor istilahnya itu dari aktor dan non-aktor orang yang aktor manusia pembicara itu yang yang menjadi prominent aktornya menjadi prominent orang yang melakukan menjadi prominent sementara orang yang kena 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 akibat sesuatu menjadi tidak prominent begitu karena dia tidak mampu jadi orang yang mampu itu menjadi prominent begitu ya itu sama halnya dengan sistem sosial politik interaksi manusia dalam sistem sosial di luar bahasa juga begitu tadi itu kan saya ngomong bahasa itu embedded dalam sistem sosial politik oleh karena itulah bahkan bahasa sangat mencerminkan merefleksikan prominence dalam sosial struktur yang ada di bahasa jawa atau penggunaan bahasa hormat dan sebagainya itu mencerminkan eksternal use social pragmatik pressure nah dalam penggunaannya itu keduanya ini berinteraksi dalam bentuk leksikal atau dalam bentuk morfolexikal morfologinya sintaksisnya begitu sehingga sistemnya itu meregulasi pressure keduanya begitu makanya kalau dalam teori linguistik itu orang mengomongkan tentang berbagai layer layer tentang struktur internal atau struktur eksternal atau interaksi kedua struktur itu orang ngomong tentang aktor non-aktor subjek non-subjek topik non-topik fokus non-fokus yang di sebelah kiri ini topik fokus ini yang prominence apa topiknya begitu kalau Anda ngomong apa topiknya yang tidak topiknya jangan diomongkan topik itu menjadi prominence driving the conversation or driving the structure so that's why topik is so important so you have to talk about topik and put the topik in a prominent position kalau di sintaksis dia berada di posisi subjek kita lihat begitu jadi semuanya itu sangat berinteraksi jadi kalau kita ngomong subjek kita ngomong aktor kita ngomong yang bukan aktor kita ngomong objek begitu dalam sistemnya itu nanti orang ngomong internal sinteks orang ngomong banyak grammatical relations relasi grammatical pada sistem grammar oke kemudian akhirnya orang ngomong transitivity orang ngomong hubungannya dengan voice bagaimana dia itu diubah-ubah grammatical prominence antara aktor yang menjadi subjek dengan aktor yang tidak subjek begitu jadi mempunyai hubungan itu satu sama lainnya tetapi ingat ini kalau kita ngomong subjek voice grammatical kita ngomong internal language system tetapi jangan lupa dia ini adalah cerminan atau di pressure di tekan dari tekanan luarnya ada tekanan luar atau minimal ada interaksi begitu yang sangat ketat yang over time akhirnya orang ngomong grammaticalize grammaticalize discourse function jadi subjek itu orang ngomong grammaticalize discourse function of topic di banyak bahasa mungkin tidak ada bukti yang jelas mengenai subjek tetapi topik masih ada tapi ada juga bahasa yang menunjukkan topik dan subjek itu yang sangat berbeda karena dia sudah grammaticalize begitu kalau kita lihat namanya di bahasa Inggris John saw me he was seen by John itu kan kelihatan begitu jadi ada bolak-balik begitu kenapa begitu karena masalah topiknya begitu karena John saw me saya ngomong tentang John he was seen by John saya ngomong tentang the person he itu di bahasa Inggris itu disebut system asymmetrical karena tidak simetris makanya kalau yang aktifnya itu lebih sederhana sementara yang pasifnya lebih kompleks jadi pasifnya dianggap di derivasi dari aktif begitu jadi tidak simetris yang ininya basic lalu kita ngomong yang mana tapi di bahasa-bahasa Austronesia tidak begitu sangat berbeda di bahasa Indonesia secara morfologi semuanya bermarkah morphologically equal itu namanya simetrical makanya orang ngomong the syntax morphosyntax of Austronesian languages dalam hubungan grammatical itu typically adalah simetrical sementara orang bahasa-bahasa Indo-Europa itu non-simetrical karena kita lihat di bahasa Austronesia bahasa Indonesia namanya membelah ini aktifnya ada memnya ada morfologi pemarkah dibelah juga ada di-nya begitu kalau kita lihat di bahasa-bahasa lain seperti bahasa Makassar di di bahasa Makassar juga begitu jadi bahasa Indonesia jadi aktifnya ada morfologinya pasifnya juga ada bahasa Inggris tidak ada aktifnya tidak ada morfologi aktif begitu lalu kalau kita lihat sebaran bahasa Austronesia dari utara di Taiwan itu kan Philippine Type istilahnya jadi golongkan orang tipologi sekarang masuk kita golongkan mereka Philippine Type karena mereka sama antara Taiwan dan Philippine kebanyakan sama begitu ya jadi morfologinya begitu sementara Indonesian Type sudah berubah sedikit ada pasifnya sementara di Philippine Type itu tidak ada pasif di bahasa Indonesia sudah mulai ada pasif dan yang saya sebut tadi sementara setelah dia bahasa Austronesia itu menyebar ke Indonesia Timur ke Indonesia di Flores morfologinya hilang semua itu tidak ada lagi morfologi Flores Tengah itu tidak ada morfologi lagi tetapi voice-nya masih ada di Manggarai Barat masih ada tetapi di Flores Tengah antara aktif pasif tidak jelas begitu baik secara morfologi maupun secara gramatikal begitu lalu kalau dilihat di bahasa-bahasa selatan di darah Sumba kemudian di darah Indonesia Timur pulau-pulau kecil di situ kayak di di utara Papua tidak ada lagi voice seperti bahasa Indonesia di begitu sudah hilang morfologinya hilang sudah diganti dengan namanya indexing kita kasih contoh jadi orang tipologi melihat berbagai tipe-tipe yang berkorelasi dengan sebaran begitu jadi semakin menyebar bahasa itu semakin jauh morfologinya semakin hilang begitu kayak kena angin aja morfologi kayak bendera lama-lama bendera hilang dan gaining something new along the way in contact for example with Papuan ini adalah bagian yang menarik seperti kita lihat bagaimana bahasa Papuan dan Bahasa Austronesian topologi sangat berbeda ketika dalam konten dan kita bisa melihat bagaimana strukturnya bisa dipinjam digunakan dari bahasa Papua sementara kata-katanya dari bahasa Austronesian seperti Mipela yang tadi itu mirip begitu tetapi lebih luas dalam konteks sintaksisnya jadi kita lihat Filipin type-nya sekitar sini Indonesia type-nya dari sini sehingga kalau yang sampai di Madagaskar itu termasuk Indonesia type begitu yang mirip di sini tapi yang di utara di Kalimantan Utara ini mirip di Filipin type mungkin yang Flores sudah isolasi sementara yang di Sumba seperti saya bilang itu indexing type nanti kita ngomong ada semacam agreement yang sudah develop sudah sangat maju apa namanya indexing-nya jadi di bahasa Bali simetrikal yang saya bilang tadi itu beda dengan di bahasa Inggris jadi I sold the chicken tiang adep siap siap adep tiang jadi tiang itu dipakai di objek begitu saja dibolak-balik begitu bahasa Bali ini siapa jadi subjek di situ jadi ini keduanya ini transitif jadi tidak pasif dan ada bukti-bukti lain yang demikian nah masalahnya sekarang bagaimana bahasa ini kayak di bahasa di Flores Barat yang sudah morfologinya hilang pasifnya sudah tidak ada tidak ada pasif morfologinya sudah tidak ada kata kerjanya sama saja ini tidak ada morfologi ada yang ada mengkritik-kritik seperti latuk aku tetapi dia mempunyai sintaksis pasif yang A ini aktif yang B ini pasif tetapi kata kerjanya sama cuma yang bedanya ada penanda kritik seperti preposisi di sini nah ini yang di darah apa namanya bahasa Woi bahasa di pulau Yapen di seberang monokwari sana yang disebut bahasa indexing jadi tidak ada lagi apa namanya aktif pasif begitu indexing jadi kata apa namanya subjeknya sudah muncul sebagai prefix di sini begitu mengindeks subjek bisa di drop bisa dihilangkan saja begitu bisa dihilangkan saja nah teori lalu teorinya bagaimana sekarang ini kalau teori voice itu kalau mengaturinya bahasa inggris kan memang morfo sintaksis jadi ada morfologi pemarkah morfologi dan ada sintaksisnya kalau di teori kayak lexical functional grammar dan juga teori-teori yang berdasar dari bahasa-bahasa yang ada morfologinya orang ngomong lexically morfologically derived jadi ada goreng lalu ada D-nya yang mengubah struktur argumen lalu diubah-ubah strukturnya begitu lalu ada pengubahan struktur argumen jadi pasiennya kemudian dikaitkan dengan subjek begitu lalu terjadi outputnya digoreng begitu ya jadi orang ngomong teori voice itu aktifasi itu seperti input output dan morfologi sebagai pemarkah jadi input root kemudian ada morfological proses digoreng ini kayak linguistik tradisional begitu cuma lebih sophisticated ngomong input output begitu ya tapi masalahnya kalau orang ngomong kalau datanya dari bahasa seperti bahasa Manggarai yang tidak ada morfologinya bagaimana input outputnya karena tidak ada mana yang basic secara morfologi yang derived itu menjadi masalah begitu kalau itu teorinya bersandar pada morfologi marking atau derivasi bersifat lexical based theory dimana lexical form itu diubah-ubah oleh pemarkah morfologi mengalami tantangan itu teori lexical functional grammar juga mengalami tantangan begitu hal yang sama juga mungkin Chomskin linguistics theory could have a problem too kalau di teori ini terjadi banyak variasi di teorinya Chomsky tetapi inti dasarnya adalah juga menggunakan perubahan argumen struktur argumen itu dengan morfologi jadi ada mempunyai kayak kill itu aktif killed ada ed-nya past participle menyebabkan pasiennya tidak bisa mendapat abstrak case sehingga dia harus pindah ke tempat dimana dia mendapat case katakan case itu teori internal mechanism dengan mana menyebabkan sesuatu berpindah ada movement apapun namanya prinsipnya sama begitu ada sesuatu yang menyebabkan sebuah verbal kehilangan kemampuan untuk menyampaikan sesuatu kepada argumennya sehingga menyebabkan argumennya itu pindah dari suatu posisi objek subjek tetapi kalau bahasa kayak bahasa manggarai atau bahasa rongga atau bahasa di flores itu yang tidak ada morfologinya tapi menyebabkan juga terjadinya voice alternation itu menyebabkan menjadi tantangan untuk menjelaskan begitu ini waktu ini sudah sangat mepet saya ingin menyatakan bahwa kalau teori-teori lain linguistik itu kan seperti saya bilang tadi ada sekolah ada teori ada kelompok-kelompoknya di agama juga ada sekolah kalau Hindu ada kemudian dulu kan Hindu kemudian menjadi pecah menjadi Buddha dan sebagainya di Islam juga begitu Kristen juga begitu jadi ada branching ada pecah-pecah jadi lexical functional grammar dulu Chomsky itu dulu adalah mereka itu dari MIT pendiri dari lexical functional grammar itu John Breznan juga sama Chomsky itu satu dulu tahun 70-an di MIT kemudian pecah kemudian pecah jadi teori-teori berbagai teori untuk menjelaskan terjadinya aktif pasif tidak harus secara formal begitu ada juga yang kombinasi atau bersifat fungsional tipologi orang biasanya bersifat fungsional melihat dari fungsi bahasa seperti saya bilang tadi bahasa itu bagian dari internal sistem atau kita lihat bahasa sebagai berfungsi sebagai alat komunikasi driven by external forces seperti bahasa sebagai alat komunikasi sehingga bahasa itu di embedded pada struktur sosial begitu ya jadi melihat hubungan antara pressure dari social pressure penggunaan bahasa itu dan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan atau terjadinya interaksi dari berbagai layer structure jadi teori kalau saya sekarang mengembangkan dan percaya bahwa kita tidak bisa hanya melihat internal sistem dari bahasa itu seandainya ada unsur argumen atau kayak pasien yang berada pada apa namanya pada kalimat tertentu berada di bawah atau di di renah dalam prominence-nya kemudian dipromosikan atau menjadi topik dia dipromosikan itu karena ada unsur-unsur dari luar mengapa dia dipromosikan menjadi subjek atau menjadi topik dan kemudian di constraint oleh berbagai interaksi dalam sistem itu oke intinya demikian jadi ada dua pressure pressure dari social dactic pragmatic discourse information structure di struktur penggunaan bahasa dan juga ada kendala dari semantik dari penggunaan bahasa itu sendiri atau penggunaan apa namanya informasi yang datang dari kata kebetulan membawa informasi yang tertentu yang menyebabkan dia susah berinteraksi atau harus diubah harus dikasih morfologi dulu sebelum dia bisa berinteraksi dengan dengan unsur-unsur lain dalam sistem begitu maksudnya nah paling belakang mungkin saya tidak punya waktu banyak ya hal yang menarik adalah untuk dilihat di bahasa Bali bagaimana hal yang interaksi ini mungkin terjadi itu adalah di bahasa Bali itu ada kendala dimana objek daripada aktor itu hanya boleh definite pronoun dan tidak boleh apa namanya definite common noun atau definite proper noun intinya begini seperti saya bilang tadi itu ada hirarki ada hirarki animasi manusia saya kamu begitu itu adalah pronominal makanya dia menjadi tinggi dalam hirarkinya sementara semakin ke bawah orang nama orang John atau siapa lalu buku atau apa begitu bukan orang itu rendah hirarkinya begitu sementara dalam sistem grammar semua sesuatu itu biasanya terjadi harmoni alignment istilahnya jadi orang yang kayak manusia juga jadi yang tinggi orang yang sejajar yang sejenis berhubungan dengan yang sejenis begitu orang yang kaya dengan yang kaya gitu katakanlah orang yang jadi sesuatu yang prominent secara sistem akan mudah dikonek atau dihubungkan dengan yang prominent sementara yang tidak prominent dengan yang prominent menjadi susah begitu oleh karena itu perlu pemarkahan kalau kita ingin hubungkan mereka intinya demikian jadi kalau dia pronominal dia oke aja menjadi subjek objek empatnya di bahasa Bali oke dia subjek atau objek oke jadi tiang tinggalin ketut atau ketut tinggalin tiang itu oke begitu tiang jadi subjek tiang sebagai objek disini oke tetapi kalau nyoman dia tidak bisa dimuncul di objek disini dia harus oblique harus ada teken begitu begitu juga begitu jadi dia tidak tidak ada perbedaan antara apa non-prenominal dan non-prenominal dalam posisi sebagai objek begitu dia harus keoblik tanda tanda bintang itu artinya tidak boleh tetapi anehnya tetapi anehnya objek common noun common noun nomina yang common noun bisa jadi objek tetapi dia harus indefinite begitu tidak tidak definite namanya kita bisa bilang dalam bahasa Bali ketip legu begitu legu aktor begini tetapi tidak bisa begitu kita tambah menjadi susah jadi ada semacam interaksi antara definiteness kepastian dengan posisi argumen realisasi argumen itu disintasis begitu nah ini susah sekali menjelaskannya dan sudah menjadi kontroversi dan teori-teori linguistik dan penelitian-penelitian mengenai hubungan kedefinitan hubungan kedefinitan sesuatu yang definite yang tidak definite kategori nomina apakah dia pronomina atau non pronomina dan bagaimana realisasinya dalam realisasinya dalam argumen dari berbagai bahasa menjadi topik yang menarik across languages dan kalau Anda baca-baca literatur sangat menarik dan disini kita lihat interaksinya itu begitu jadi yang ingin saya sampaikan dalam waktu singkat ini adalah melihat ini sebagai interaksi tekanan yang saya bilang dari tadi itu ada aspek subjek selation pressure dari penggunaan bahasa di satu sisi pragmatik sintetik semantik motivated begitu lalu sisi lain ada kendala-kendala bagaimana sesuatu tidak boleh direalisasikan dengan atau menjadi objek atau menjadi subjek intinya dalam waktu singkat ada kendala yang menyatakan bahwa sesuatu yang definit tidak boleh tidak suka dihubungkan dengan objek karena sesuatu yang definit itu mesti subjek kan begitu mesti subjek atau ada kendala yang menyatakan bahwa yang nomina yang non-animate orang benda-benda yang tidak bernyawa yang tidak suka dihubungkan dengan aktor begitu karena aktor itu mesti bernyawa mesti punya kontrol kan begitu aktor itu mesti punya kontrol kalau yang tidak bernyawa itu umanya kayak batu tidak bisa jadi aktor itu tidak susah jadi subjek jadi objek jadi interaksi berbagai kendala itu menyebabkan hal yang terjadi di bahasa Bali dalam waktu singkat begini saya pikir ini sangat rumit tetapi inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa interaksi antara kendala kendala jadi kendala kendala dalam bahasa itu ada muncul dari language internal system dan masing-masing kendala itu di ranking kita ada penjelasan salah satu namanya optimality teori teori yang menjelaskan bahwa kendala bahasa itu tidak harus dipatuhi bisa dilanggar dan masih tetap oke kalaupun anda melanggar masih tetap oke kalau pelanggarannya minor begitu intinya kayak manusia jadi kalau kalau dalam dalam traffic kalau ada sesuatu yang bisa dilanggar asal minor begitu kalau ada kendalanya sendiri di ranking highly ranked constraints itu yang tidak boleh dilanggar kalau highly ranked tinggi tinggi dilanggar kalau yang minor jadi intinya begitu jadi language system itu adalah sistem yang kompleks sekali interaksi dan jenis constraintnya sehingga ada interasinya itu menyebabkan kedefinitan itu bisa dilanggar atau bisa juga tidak begitu dan interasinya pun anda dilanggar apa tetapi bisa juga menyebabkan kelimatnya berterima begitu nah itulah yang menyebabkan karena ada ranking subjek ada objek ada oblik ada aktor lalu ada non aktor lalu ada pronomina ada non pronomina ada common noun begitu jadi interaksi itu yang menyebabkan menyebabkan kemungkinan apakah sebuah apa namanya seperti common noun seperti lagu itu bisa muncul di objek begitu walaupun dia melanggar kendala bahwa aktor itu tidak boleh jadi aktor itu tidak boleh aktor itu tidak boleh dikaitkan dengan objek begitu aktor itu tidak boleh dikaitkan dengan objek begitu tetapi dia itu tetap apa namanya memenuhi concern yang lebih tinggi karena dia tidak definit begitu jadi dia tidak melanggar yang ini jadi kedefinitan itu lebih tinggi dan tidak dilanggar itu dipenuhi makanya yang di bawahan dilanggar dan dia boleh boleh berterima itu inti dasar daripada optimality teori yang sebenarnya sangat susah dinyatakan dalam 10 menit begitu tapi harapan saya PID dasarnya begitu kesimpulan jadi saya sudah berbicara dari A sampai Z dari sejarah perjalanan bahasa yang begitu luas bervariasi kita berbicara mengenai language fakta language indagament bahasa politik bahasa variasi bahasa Austronesia yang begitu banyak secara internal sistem morfologinya dari yang kaya sekali morfologinya sampai yang miskin sekali seperti di Flores Tengah atau yang campur-campur seperti di Indonesia Timur dan aspek intriguing sesuatu yang intriguing bagaimana intriguing sesuatu yang sangat menarik dan sangat ingin dijelaskan tapi susah dijelaskan dan itu menarik secara teoritis dari teori linguistik dan juga dari segi variasinya sendiri sudah menarik begitu demikian harapan saya semoga apa yang saya sampaikan memberi sedikit konteks bagi Anda yang ingin melihat penelitian-penelitian atau kasus-kasus bahasa saya dari mikro language internal system atau makro diskus pragmatik atau kombinasi keduanya saya stop di situ dulu ya biar dapat tanya-jawab 15 menit maaf ya lebih dari waktunya baik terima kasih Pak apa suara saya terdengar sekarang halo ya ya bagus oke baik begitu tadi saya sempat terlempar keluar karena cukup banyak yang ikut di diskusi kita hari ini Pak ada sekitar 150 orang jadi internetnya jadi lumayan kuat dan menarik sekali saya kira membayangkan ini bagaimana menceritakan tentang bahasa-bahasa Indonesia dalam waktu 2 jam itu memang sangat padat ya Pak dan tantangan itu tantangan itu sendiri seperti turis seperti saya bilang kita santai saja kita rame seperti diskusi santai ini seperti turis yang saya jadi guide-nya melihat mengajak turis ke Bali dalam waktu satu hari betul dan ini sebelum saya sampaikan beberapa pertanyaan saya sudah mengumpulkan sekitar 5 pertanyaan Pak foto bersama iya sebelum itu mungkin kita foto bersama dulu nanti setelah itu saya akan sampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Wayan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi oke silahkan mungkin dari Mbak Ria yang mau memimpin foto bersama Mbak Riska baik Bapak Ibu mohon untuk menyalakan kamera saat ini kita ada 6 layar jadi mohon bersabar dan menahan senyumnya baik saya mulai abah-abah 1 2 3 terima kasih slide kedua 1 2 3 terima kasih slide ketiga 1 2 3 terima kasih slide berikut ya keempat 1 2 3 terima kasih slide kelima 1 2 3 slide terakhir 1 2 3 terima kasih Bapak Ibu ya sudah silakan Bapak Nazar ya kembali dan ini salah satu pertanyaan ini Pak dari sebelumnya saya ambil dari bawah yang masih hangat pembicaraannya dari Pak Sawardi Pak Wayan bahasa-bahasa yang tidak memiliki voice bagaimana berkaitan dengan prominensi kepasien atau yang lain ini mungkin masih perlu diperjelas ya Pak tapi kira-kira begitu pertanyaannya dari Pak Sawardi mungkin berkaitan dengan bagaimana kalau saya tidak salah menerjemahkan pertanyaan ini tadi kan disebutkan bahwa prominensi ini bisa terlihat bagaimana kalau tidak memiliki voice bagaimana cara melihat prominensi ini Pak itu pertanyaannya saya langsung jawab begini kalau kita lihat prominensi itu voice itu cuma dengan topik atau fokus di diskus yang menyatakan katakanlah kalau dalam diskus itu topik kontinuitinya sebenarnya kebetulan wayan arke itu dalam perjalanan diskusnya itu wayan arkenya dalam suatu kalimat dalam suatu event atau sub event itu menjadi pasien diberi hadiah begitu topik tapi saya tidak melakukan sesuatu tapi saya dikenai atau diberikan sesuatu sehingga pasif atau non actor voice itu begitu jadi dia berfungsi di situ satu sehingga terjadi istilahnya alternasi argumen jadi realisasinya berubah-ubah di satu sisi pasiennya jadi subjek di sisi lain aktornya jadi subjek ada kemungkinan variasi tetapi di bahasa-bahasa Indonesia Timur bahasa Indonesia Timur atau di bahasa Sumbawa seperti umpamanya bahasa Kambera atau di bahasa-bahasa Indonesia Tenggara Timur di situ prominensnya kelihatan di situ juga tetapi dia tidak dalam bentuk voice begitu jadi cuma di bawah ke depan istilahnya topikalized begitu kalau kita lihat word ordernya jadi prominence kelihatan pada level sebab prominence itu kan macam-macam word order juga salah satu prominence jadi kalau di bahasa Indonesia yang ada voice pasifnya itu pasif pasif pasifnya itu pasifnya itu word ordernya juga kelihatan prominensnya pasiennya menjadi subjek berada di depan per bar dibawa ke depan fronting istilahnya sementara kalau di bahasa Kambera atau di bahasa yang tidak ada ini bahasa Kambera ini bahasa di Sumba yang tidak ada pasifnya juga prominensnya begitu jadi pasif kelihatan tetapi bukan pasif secara gramatikal dia tidak pasif tetapi prominensnya sama dalam prominence discourse word ordernya itu sama jadi tidak ada voice motivated bahasa dan word order ada tekanan dari bawah seperti saya melihat tadi jadi ada dari lexical pressure yang digramatikalize oleh sistem bahasa itu bahasa-bahasa kayak bahasa Austronesia yang Indonesian type atau yang Philippine type tekanan dari bawah ada morfologi yang menyebabkan dia bisa beralternasi seperti me dan di di bahasa Indonesia atau berbagai macam termasuk aplikatif tetapi di bahasa bahasa yang kayak bahasa Sumba kita ambil camera lagi sekali dia sudah mengembangkan yang namanya indexing sistem jadi ada ada pronomina di verbanya yang memberi menunjukkan juga alignment sistem yang menunjukkan prominence dari dalam begitu jadi prefixnya itu adalah subjek secara morfologi karena dia prefix lalu kalau ada single lagi menuntuk intransitif dia berbentuk prefix seperti menyelari dan sebagainya saya lari saya itu dalam bentuk prefix kalau saya makan nasi makan atau saya memukul dia jadi saya nya itu dengan saya lari dengan saya makan dalam bentuk prefix begitu dan selalu dia subjek disitu jadi aktornya selalu di link ke subjek morfologi di verbanya dan tidak pernah berubah dan tidak pernah pasien itu muncul disitu jadi sementara pasiennya muncul sebagai suffix atau enklitik jadi ada dari semantik prominent kalau Anda tahu baca itu ada semantik prominent aktor itu lebih tinggi pasien itu lebih rendah dan sebagainya jadi aktor selalu dihubungkan dengan subjek prefix di bahasa itu jadi bahasa itu tidak punya voice tetapi pressure dari bawah prominence dari bawah tetap juga ada yang muncul di alignment sistem dari bahasa itu jadi masih muncul prominence-nya itu sehingga juga ada split yang kalau Anda tahu itu ada split yang ada tidak hanya di bahasa Indonesia di bahasa-bahasa lain juga banyak kayak di bahasa Aceh Aceh di bahasa mana Anda penderita teori prominence yang saya bilang ini akan perdik begitu akan perdik bahwa aktor itu akan muncul dengan subjek kalau dia fix maka dia bahasa itu tidak punya sistem voice tetapi hanya fix begitu ya begitu Pak dan ini ada pertanyaan dari Fieren Diana dari Unus dia menyebutkan bahwa dalam penjelasan tadi dikatakan bahwa alat penyebaran Filipin atau utara ke selatan barat dan timur nah kebetulan orang tuanya adalah penutup bahasa Sangihe pertanyaannya apakah memang benar ada pengaruh dari bahasa Tagalog bahasa Sangihe tersebut gitu Pak pertanyaannya saya cenderung menyatakan itu bukan pengaruh Inherit jadi istilahnya kalau orang historikal linguistik kalau kesamaan bagaimana menjelaskan di bahasa Indonesia dengan ada Sangihe atau bahasa di apa namanya di Kalimantan Utara itu yang menunjukkan fitur-fitur yang sama tidak hanya dalam pronominal sistem tetapi juga voice morphology seperti yang voice morphology seperti yang saya omongan tadi atau sintaksisnya dan banyak hal lagi dalam sistem grammaticalnya sebenarnya dia tidak bahasa Tagalog tidak mempengaruhi bahasa Bahasa Astronesia penjelasannya bahasa Tagalog adalah keturunan jadi descendant dari the same bahasa jadi masih kekerabatan begitu jadi bagaimana menjelaskan saya dengan adik saya itu hidungnya mirip itu adalah keturunan keturunan dari ayah jadi hidungnya begini kalau mukanya begini jadi you could see the difference of similarities tetapi you tidak bilang mempengaruhi saya mempengaruhi dia ini mungkin tidak mempengaruhi jadi kalau yang mempengaruhi kalau ini yang mudah dilihat bagaimana bahasa Belanda mempengaruhi bahasa Indonesia begitu tetapi dalam konteks belakangan memang akan muncul jadi ada penyebaran dari barat ke timur dari Sulawesi ke selatan lurus begitu di Manggarai sehingga ada pengaruh leksikal kita bisa lihat banyak kering jadi kita tahu bahwa itu ada gelombang turun ke bahasa pengaruh nah disini kita bisa bilang pengaruh jadi dulu jaman dulu sekian ribu tahun yang lalu ada bahasa Austronesia sudah sampai di Flores kemudian ada gelombang belakangan dalam perjalanannya titel-titel kayak kering itu muncul dalam serata politik mungkin orang bawa ke belakang kapan dia munculnya begitu lalu setelah muncul lalu kerajaan di Sulawesi Selatan menguasai Manggarai kemudian kerajaan Bima menguasai sehingga bahasa Bima ada mempengaruhi juga setelah bahasa Bima berkembang sebagai bahasa bahasa Makassar berkembang sebagai bahasa lalu mempengaruhi bahasa Manggarai sehingga ada yang demikian nah disitu baru mungkin kita bisa ngomong mempengaruhi ya cuma kita kan ngomong disini sekarang abstrak ini kita ngomong teori secara abstrak tetapi secara konkretnya bisa jadi memang seperti saya bilang tadi itu bahasa Tagalog mempengaruhi itu tapi mesti dilihat mana yang keturunan inilah orang yang meneliti historical linguistics banyak berkutat pada metodologi atau teknik-teknik memilah antara inheritance inheritance sesuatu yang diturunkan dan sesuatu yang tidak diturunkan yang internal berubah di dalam sistem itu bahasa sendiri umumnya kalau saya umumnya berubah sendiri pada saat saya berubah internal ya jadi ada internal sistem yang berubah tetapi kan begitulah bahasa jadi kontak bahasa menyebabkan terjadinya perubahan bahasa dan kalau kita lihat kalau ada kesamaan apakah kesamaan ini suatu kebetulan accidental development atau inheritance saya kira begitu jadi jawaban saya agak meruat juga karena contohnya juga memang tidak spesifik ini semakin menarik pertanyaan-pertanyaan ini ada pertanyaan dari Dias dari FIBUI Dias tertarik pada bahasa Sat di Hainan yang konon merupakan turunan dari rumpun Cam tapi ketimbang mempertahankan bahasa Cam sebagaimana asalnya atau meninggalkan bahasa Cam demi Mandarin bahasa Sat berkembang dan konon adalah satu-satunya bahasa Asonesia yang bersifat tonal apakah ada yang bisa Bapak berikan tentang apa misalnya ada referensi terkait bahasa-bahasa Asonesia yang memiliki sistem tonal seperti ini atau gimana karena mungkin di daerah-daerah dekat Vietnam seperti itu tonal tonal sistem itu adalah aerial features dari itu Cinetic Linguistic dan juga di apa namanya di daerah termasuk Southeast Asia Mainland seperti situ memang itu bukan ciri Austronesia tetapi aerial sistem di situ dan inilah kontak bahasa yang terjadi di situ dalam perjalanannya sehingga acquire tonal sistem saya sendiri bukan ahli fonologi tetapi akan sangat menarik untuk dilihat sejauh mana tonal sistem itu berinteraksi dengan grammatical sistem begini penelitian-penelitian modern melihat sekarang termasuk teori-teori KLFG yang awalnya adalah teori sintaksis karena orang biasanya kak Chomskian itu kan melihat dari internal sistem internal dan yang mudah dilihat itu adalah yang mudah dipotong-potong kayak morfologi kayak sintaksis begitu yang mudah dipotong memukul dan pukul potong gampang jadi orang melihat dari yang mudah-mudah sintaksis mudah kita bisa buat formulasi mudah lalu dilihat berbagai variasi nah yang susah-susah itu ditaruh belakangan kayak buat PSD kalau saya supervisi sampai sudah 4 tahun buat PSD enggak kelar-kelar kamu buang yang susah-susah buat yang mudah-mudah begitu tapi buat yang coherent story kembali ke cerita Tony sekarang penelitian modern dalam sintaksis sudah teori-teori sintaksis kayak LFG atau Chomsky sudah mulai meramah mereka makanya representasinya sekarang yang dulunya cuma internal sistem banyak IP atau melihat sentence juga melihat sekarang ke eksternal left periphery yang dilihat fokus sistem topik brand walaupun masih tetap menggunakan diagram pohon tetapi representasinya apa feature-feature yang dilihat itu adalah feature-feature seperti fokus topik yang notabene adalah language external jadi topik apa yang you pikirkan what is salient in your mind this is the topic fokus apa yang you highlight begitu jadi sudah mengarah keluar jadi seperti saya bilang tadi itu sebenarnya ada dua tekanan bahasa itu sebagai sistem apalagi you membelajar tentang antropologi kelinguistik sudah lebih jauh lagi tekanannya jadi apalagi macam-macam lebih luas lagi jadi sudah lah itu susah itu tapi tonal sekarang jadi pemarkahan jadi yang mudah dilihat seperti morfologi sintaksis sebagai pemarkahan jadi phrase structure ada posisi preposisi atau posposisi yang mudah dilihat yang digunting yang mudah dicek ke orang kalau prosodi prosodi itu istilah umum untuk intonasi mencakup stress begitu tone stress itu tone itu adalah stress yang menyebabkan perubahan makna begitu babak bisa berubah tapi kalau you tidak dianungkan jadi bahasa-bahasa tonal adalah isolasi seperti bahasa tonal bahasa isolasi di mainland Southeast Asia bahasa China kebanyakan isolasi karena dia burdennya itu pemarkahan diarahkan ke prosodi jadi tone itu seperti morfologi dia jadi morfologi begitu sehingga dengan segmen yang sama bah tetapi dengan tone yang berbeda-beda bah 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 itu bisa berarti berubah-ubah itu baru pada satu level ini tetapi sekarang bagaimana silabel bergantung silabel seperti kata dengan kata kalimat dengan nafrasa jadi akhirnya orang ngomong prosodic structures yang lebih luas makanya ngomong tentang intonasi ngomong tentang yang lain sebagainya yang terkait yang susah sekali dipotong-potong dan ini trend sekarang melihat itu sebenarnya bukan asli astronesia karena seperti kita tahu astronesia itu sangat kaya morfologi sehingga terjadi gini kalau mau membandingkan tonal sistem itu ada di bahasa Papua ada yang tonal sehingga di bahasa astronesia di kepala burung di sekitar dan di bawah burung yang gini disitu itu ada interaksi antara tonal sistem dengan antara bahasa Papua dan Austronesia sehingga kalau mau membandingkan sejauh mana morfologi masih tetap dipertahankan ton dipakai dan apa aja ton digunakan itu saya punya saya sedang membimbing mahasiswa satu disini yang meneliti tentang bahasa sum namanya bahasa di Himalayas itu dan menemukan bahwa kalau di bahasa bahasa Indonesia genetif maka bukunya alinya itu sebagai morfologi kritik kata morfologi markahi genetif tapi di bahasa sum ini di daerah Himalayas itu ton jadi secara strukturnya sama kalau dilihat struktur sama kata segmental sama tetapi antara apa antara pronominal termenu .. jadi termenu gramatical jadi tidak hanya makna jadi kalau makna ton itu bisa diumumnya ton itu kan memarkahi leksikal jadi segmennya sama bah atau bah bisa artinya beda antara nasi dengan anjing bapaknya itu terpen маленько Tetapi tidak harus begitu. We expect that kind of situation, because marking like morphology can serve you create meanings or you mark a grammatical relation. Bukan begitu. Dan susahnya meneliti tentang tone ini, kan you must be sophisticated dalam teori. Bagaimana itu? Itu sangat penting. You must be kuat dalam teori phonology. Kalau meneliti banyak interface. Interface antara phonology dengan sintaksis. Biasanya orang kan ngomong morphosynteks, itu artinya interface antara morphology dan sintaksis. Jadi kalau interface antara phonology dan sintaks, antara phonology dan pragmatik dan grammatical relation. Tadi itu kita ngomong tentang topik, tentang fokus voice alternation dan sebagainya, itu kan interface antara diskos struktur, pragmatik information struktur dengan sintaks. Karena ini tone down. Jadi you must be talking about phonology, ilmu simpaksis, dan teori linguistik dan tipologinya kalau mau. Kembali seperti ngomong yang kita tadi ini, tentang astronetianis. Sebaran daripada bahasa itu, apakah bahasa itu berbeda atau tidak, sejauh mana walaupun bahasa itu tidak berkaitan secara kekeluargaan, tetapi pola-pola itu kita akan harapkan begitu. Itu diprediktas, diprediktas dari you punya teori. Menarik sekali Pak. Ini juga kalau berkaitan dengan tonal ini, kalau nggak salah juga Mark Donohue juga pernah menulis tentang bahasa Skow di Jayapura. Skow itu kan itulah yang ada menariknya itu di atasnya. Kita sudah melebihi waktu ini saya kira. Orang sudah mungkin berpikir ini, kapan Pak Wayanya selesai ngomong ini begitu barangkali. Satu pertanyaan terakhir dari Prof. Suparna, Pak. Ini dari Prof. Suparna, dari paparan begitu panjang, layak disimbulkan bahwa linguistik merupakan ilmu yang sangat penting dan bermanfaat. Nah, paparan begitu panjang, apakah diproduksi linguistik di Australia, layak disimbulkan bahwa linguistik merupakan yang sangat penting dan bermanfaat. Karena di itimbulkan sendiri. Halo? Saya ulang ya, karena soalannya putus-putus tadi ya. Apakah peminatnya banyak begitu? Prodi linguistik apakah peminatnya banyak begitu? Ya, ya, Pak. Begitu. Linguistik itu kan luas. Kalau linguistik secara umum, karena di Departemen Linguistik, kalau kita di NU ini, di Australian National University, linguistik itu kita berbagai bidang. Jadi ada yang kayak saya, tipologi, juga interdisiplin, yang kita lihat, kita punya senter di sini, yang melihat linguistik dengan computational application. Oke. Kita sesungguhnya, kalau di total, berbagai branches, subfields, linguistik begitu, karena kita berbagai gini, berbagai, apa namanya, punya berbagai expertise, dan master table, seperti yang banyak orang, apa, di jurusan seperti di bisnis begitu, yang banyak-banyak mahasiswanya, ya. Atau di, kita stable dalam, dalam pengertian, kita sudah cukup sibuk untuk menangani berbagai pengajaran linguistik, dan masih mahasiswa, tapi belum tentu mau di bibir. Kita juga tidak cari mahasiswa banyak-banyak begitu, karena kita punya limit untuk, untuk mendidik orang, kan begitu. Jadi, peminatnya lumayan juga masih stable, saya pikir. pembel sampai advance, kayak pada PSD, itu kan datang dari berbagai, apa namanya, interest, atau berbagai bidang, seperti saya bilang tadi. Saya punya mahasiswa yang pernah saya bimbing, berkait dengan proyek, apa, computational grammar development of Indonesian. Saya punya EAC proyek tentang, apa, penggunaan, mendevelop corpus-based, dan sebagainya, itu, begitu dia selesai, dia datang dari orang, dari linguistik, dan computer science memang, base-nya. sehingga dia, dia langsung, kerja. Kalau di Indonesia, ya, pengalaman, ya, basic linguistik, saya, saya kan, berinteraksi banyak dengan, di, 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 budaya, nah, dan, itu, sebagainya, itu, mesti, mesti, core, baru, kemudian, yang, yang, lain. Begitu. Mungkin saya, menjawab agak, melebar sedikit. Tapi, sebagai gambaran, bahwa, untuk, untuk, bisa, membuat, linguistik, itu, use, bagaimana, berkolaborasi, dengan, orang lain, yang, terkait dengan bahasa, kan, itu, aspek bahasa, untuk, bisa, connect, itu, seperti, saya, bilangkan, jadi, language, as, internal, system, bagaimana, sistem, protection, research, atau, dokumen, training, itu, kan, beramah, macam-macam. jadi, baik, itu, membantu, masyarakat, untuk, bertahan, bahasanya, baik, itu, membantu, masyarakat, untuk, membuat, buku, aja, app-nya, sudah ada sih, dilakukan orang. tapi, terkait dengan, berbagai macam, karena, mobile, teknologi, yang begitu, merambah, sampai, darah-darah, terpencil, maka, adangkah, baiknya, sekarang, dokumentasi, bahasa, apapun, yang kita lakukan, bisa, dibangun, dan, murid, A, tentang, teknologi, tentang, itu, B, juga, punya, background, mengenai, pengajaran, kan, begitu, pembuatan, teaching material, development, pemainnya, begitu, pokoknya, tetapi, juga, mau, interest, apa namanya, Pak Nasar, out mungkin, gimana? Halo? Pak Datak mungkin, gimana nih, Pak Nasar kemana? Saya tidak dengar, Pak Farodak, unmute, gininya, buka, mic-nya. ibu, 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 gimana, ibu. Ya, mungkin pusing mendengarkan saya ngomong terus. Menarik sekali, Pak. Terutama di bagian-bagian akhir ini, yang saya ingat tadi, yang susah-susah jangan dibuang. Yang susah-susah jangan dibuang. Ini kan, ini sebagai informasi, saya sangat senang bicara lingustik berjam-jam, cuma saya khawatir orang yang mendengarkan sudah pusing. Dan tidak mau dengar lagi. Tidak, Pak. Menarik sekali. Apa namanya? Kalau ada yang berbicara atau bertanya langsung dengan mukanya kelihatan, mungkin lebih bagus. Kita bicara seperti bicara dengan komputer, memang dengan komputer sih ini sebenarnya. Kita bicara dengan orang yang hanya ada kepala dan badannya setengah, kakinya tidak ada. Terus. Baik, saya coba unmute Pak Toto ya. Oke. Oke, maaf. Saya tidak bisa unmute. Jadi sudah bicara, tetap saya tidak bisa keluar. Maaf Pak. Wahian, ya. Silakan. Suara saya apakah sudah terdengar? Sudah, sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik. Pak Nazar sudah masuk belum ya? Belum. Belum ada. Baik. Saya kira tadi sudah pertanyaan terakhir ya, Pak. Wahian. Jadi karena juga sekarang waktunya sudah lewat dari 15. Apakah Pak Arke masih punya waktu untuk pertanyaan lain atau bagaimana, Pak? Ya, dengan senang hati. Kalau memang mungkin 15 menit lagi, ya bisa. Bisa. Dengan senang hati. Kalau ada yang mau langsung ngomong. Langsung ngomong. Kalau ada yang mau, ya. Saya persilakan. Mungkin sudah payah, mungkin, Pak. Baik. Kita saja, saya saja bersemangat. Mungkin orangnya sudah. Kalau tidak ada lagi, ya. Saya kira ini kuliah yang sangat menarik, ya. Kita tadi... Sebentar. Suara saya kok feedback, ya. Balik lagi kembali, ya. Saya tidak dengar begitu. Biasanya saya dengar, Pak. Oh, biasa, ya. Oke, baik. Saya akan bicara saja kalau begitu. Baik. Terima kasih, Pak Wayan, atas waktu dan kesempatannya. Saya kira ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga buat kami untuk belajar dari Pak Wayan. Tadi kita sudah diajak melanglang buana mulai dari Taiwan, Madagaskar, ke Pasifik, untuk melihat bagaimana keberagaman bahasa-bahasa Austro-India. dan di akhir-akhir perbincangan kita tadi bahkan sudah masuk ke perihal-perihal teori yang mungkin terkait dengan perkembangan linguistik terkini. Jadi, ini kuliah yang luar biasa buat kita semua, saya kira ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan oleh Prof Iwen Arka. Saya berharap, mudah-mudahan Prof Arka masih berkenan kalau misalnya kami undang lagi dengan kami, para pejuang linguistik, saya katakan pejuang linguistik di Indonesia, agar pengetahuan kami di Indonesia juga dapat meningkatkan dan bisa juga melakukan kajian-kajian yang lebih baik dari apa yang sudah kami lakukan saat ini. Baik, saya kira sebelum saya menutup, mungkin saya persilahkan kepada Pak Wayan untuk membuat semacam closing remarks atau penutup, silakan Pak, untuk kuliah ini. Oke, terima kasih ya atas waktunya yang sudah lama, ini apa namanya, dua jam mungkin ya. Dan terima kasih atas undangannya dan senang sekali berbicara tentang linguistik Austronesia, dari A sampai Z, dari berbagai aspek. Dan saya sendiri sangat tertarik dengan berbagai aspek linguistik. Sebenarnya walaupun saya, apa namanya, dikrain sebagai syntaktisian ya, theoretical linguistik, tetapi dalam perjalanannya saya merambah, perjalanan saya merambah berbagai aspek linguistik. Dan kita membutuhkan anak-anak muda, ini sejarah kita itu di Indonesia itu se persepuluh ya, se persepuluh, sepuluh persen dari bahasa di dunia dengan variasi seperti saya bilang tadi itu. Tipologinya begitu luas, banyak konteks, sosio-linguistik, kontak bahasa, multilingualism, sejarah yang panjang, yang bisa menelorkan atau menyebabkan kita semua ini bisa belajar banyak, mengembangkan teori-teori. Kita harap nanti ada orang-orang yang mengutip karya kita, kelima kita, mengutip karya mereka. Jadi kita, we are sitting untuk merambah berbagai aspek perlinguistika. Harapan kita muncul karya-karya yang bisa mempunyai impact, dikutip banyak orang ya, dalam peranan tone, dalam gramah, itu juga hal yang sangat menarik. Dan saya dengan senang hati, kalau Anda ingin apa namanya, menghubungi saya untuk diskusi, unification yang bagus untuk projek saya, itu juga susah setengah mati nyarinya. Jadi, walaupun sudah dapat sekarang, saya masih berpikir, belum dapat output kerjanya sih sebenarnya. Saya ingin tahu. Jadi, apa, kesempatan untuk magang dalam berbagai kesempatan menjadi sesuatu yang menarik. Oke, setelah kita banyak berbicara seperti ini, diskusi, presentasi, diskusi, presentasi. Lagi sekali, saya sangat senang bisa berbicara di sini, walaupun saya tidak tahu. Begitu saja ya. Terima kasih, Bu. dan Bapak semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak Wahyan, atas kalimat penutup.